Telapak setan jilid 11. Gak inling tertawa dingin aku gak inling jawabnya tegas. Dewi burung hang indah adalah seorang gadis yang angkuh dan tinggi hati, mendengar ucapan tersebut hawa amarahnya segera berkobar di dalam dada, napsu membunuh yang mengerikan pun tersorot keluar dari balik matanya, dengan nada dingin ia bertanya. Apakah kau yakin sanggup menghadapi aku di dalam beberapa jurus? Belum pernah aku berpikir sampai ke situ, sahut Gak inling sambil tertawa terbahak-bahak. Tetapi aku sebagai salah seorang masyarakat dunia persilatan di daratan Tionggoan ini merasa berkewajiban untuk membela keadilan serta kebenaran, sekalipun harus mengorbankan selembar jiwaku, pengorbanan ini juga sangat berguna sekali, tiba-tiba Dewi burung hang indah tertawa merdu sekali. Coba lihatlah dahulu orang itu serunya sambil menuding mayat Hiat Moong yang terkapar di atas tanah, setelah itu ia melanjutkan jikalau engkau masih tetap keras kepala dan tak tahu diri, maka kemungkinan besar kematian yang akan kau alami jauh lebih mengerikan daripada dirinya. Mendengar perkataan itu Gak inling segera alihkan sorot matanya ke arah tubuh Hiat Moong yang menggeletak di atas tanah, sekujur badannya kontan merinding dan bulu kuduknya pada bangun berdiri, terlihatlah pada saat itu Hiat Moong sedang berkelejat tiada hentinya di atas tanah, seluruh anggauta badannya gemetar keras dan berubah jadi hitam pekat, sepasang matanya melotot keluar seakan-akan mau meloncat keluar dari dalam kelopok matanya, ditambah pula raut wajahnya yang memang jelek, keadaannya pada saat itu boleh dibilang jauh lebih mengerikan daripada iblis bengis yang muncul dari neraka tingkat ke-18. Mulutnya yang besar megap-megap seakan-akan sedang berusaha menjerit sekeras-kerasnya, akan tetapi tak kedengaran sedikit suara pun yang berkumandang keluar, dari sini dapat dilihat betapa besarnya siksaan yang sedang diderita olehnya pada saat ini. Gak Inlin alihkan kembali sinar matanya ke arah Dewi Burung Hang Indah, ia lihat gadis itu masih tetap berdiri tenang di tempat semula seolah-olah sama sekali tak pernah terjadi sesuatu apapun, hal ini membuat hatinya jadi amat gelesar sekali, pikirnya. Di kolong langit ternyata terdapat manusia yang kejam dan berhati telengah seperti dia, benar-benar luar biasa, berpikir sampai di sini, tiba-tiba ia maju ke depan, telapaknya di ayun ke depan mengirim satu pukulan dengan jurus tiem saksengkim atau menutul batu berubah emas. Belah am, di tengah benturan yang sangat keras serangan tersebut telah bersarang di atas dada hiat moong membuat gembong iblis tua itu menemui ajalnya seketika itu juga. Demikianlah seorang gembong iblis yang sudah banyak melakukan kejahatan harus merasakan dahulu suatu siksaan badan serta penderitaan yang luar biasa sebelum akhirnya harus binasa, mungkin inilah ganjaran bagi orang yang gemar. Melakukan kejahatan serta Berhati Bengis Tak Kenal pri kemanusiaan Setelah berhasil membinasakan hiat moong untuk beberapa saat lamanya Gak Inling berdiri termangu-mangu di tempat itu. Pada waktu itulah Dewi Burung Hang Indah berseru sambil tertawa merdu. Gak Inling, apakah kau anggap sebelum tindakanmu itu aku tak menduga sampai ke sana Gak Inling segera putar badannya ke belakang, Ketika sorot matanya saling mementur dengan sepasang metu Dewi Burung Hang Indah, pemuda itu segera merasakan hatinya tercekat, karena di balik sorot matanya yang indah penuh mengandung cahaya dingin yang tajam dan mengerikan. Gak Inling tarik napas panjang-panjang, sesudah berhasil menenangkan hatinya dengan wataknya yang angkuh dan tinggi hati, tentu saja ia tak mau tunduk dengan begitu saja. Ia tertawa-tawa lalu berkata, Nona memiliki kecerdasan yang luar biasa tentu saja semua perbuatanku tak dapat mengelabui engkau, suaranya mendatar dan tenang sekali. Melihat ketenangan lawannya, Dewi Burung Hang Indah berpikir juga dalam hatinya. Orang ini terang-terangan mengetahui bahwa dia bukan tandinganku, akan tetapi sikap dan air mukanya sama sekali tidak memperlihatkan rasa jari ataupun takut, keadaan seperti ini belum pernah kuduga sebelumnya. Berpikir sampai di sini, ia lantas tertawa dingin dan berkata dengan suara merdu. Hem, sikapmu benar-benar tenang sekali. Tahukah engkau apa sebabnya nonamu walaupun sudah menduga akan tetapi sama sekali tidak menghalangi perbuatanmu itu dari sorot metu, tajam yang memancar keluar dari balik metu Dewi Burung Hang Indah, Gak Inling sudah dapat menyelami perasaan hatinya, dengan nada dingin ia segera menjawab. Apa salahnya kalau aku yang mewakili dirimu untuk menanggung dosa karena sudah membinasakan hiat moong dari muka bumi sekali lagi Dewi Burung Hang Indah tertegun sesudah mendengar perkataan itu, tiba-tiba ia berkata, Gak Inling, kau adalah satu-satunya orang yang dapat menebak isi hatiku, kecerdasanmu ternyata sama sekali tidak berada di bawah kepandaya nonamu mendadak dari balik sorot matanya yang indah terpancar keluar napsu, membunuh yang amat tebal sekali, namun hanya di dalam beberapa kejapan saja napsu membunuh yang amat tebal itu sudah lenyap tak berbekas. Cuma, ujar Gak Inling kembali dengan nada dingin, meskipun aku telah mengetahui bahwa kepandayan silatku masih bukan tandinganmu, akan tetapi aku tidak akan menyerah dan mudah dibunuh dengan begitu saja, aku lihat terpaksa nona harus mengerahkan sedikit tenaga untuk turun tangan sendiri, Dewi Burung Hang Indah segera tertawa terkikik dengan nada yang amat sinis. Harus menggunakan tenaga untuk turun tangan? Haa 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 haa, kalau menghadapi manusia seperti engkau aku harus mengerahkan tenaga, apa gunanya aku berambisi untuk merajai kolong langit? Mari, mari kalau kau mampu menangkan kaki dari nonamu ini, maka sejak hari ini nonamu tak akan mencari gara-gara dengan dirimu lagi. Perkataan ini boleh dibilang mendekati tekebur dan omong besar, dia ingin melayani Gak Inling yang berkepandayan tinggi dengan sepasang kakinya belaka, hal ini benar-benar suatu ucapan yang amat besar, sampai di mana kepandayan yang dia miliki. Dan lagi siapa yang mau percaya dengan ucapannya itu? Karena Gak Inling memiliki pukulan telapak maut iaat dianggap sebagai kepandayan ampuh di kolong langit. Hawa amarah yang tak terkendalikan menghiasi seluruh wajah Gak Inling, meskipun tindakan seperti itu merupakan suatu kesempatan yang paling baik baginya untuk meloloskan diri dari marah bahaya, akan tetapi ia merasa berat hati untuk menerima tawaran yang mendekati suatu penghinaan itu. Dia merasa gengsinya diinjak-injak dan dipandang rendah sekali. Dengan suara dingin Gak Inling segera berkata, Aku lebih relamati di sepasang telapak tangan Nona walaupun di dalam dua-tiga gebrakan saja, daripada mencari untung di bawah sepasang kakin Nona itu, kembali serentetan cahaya yang sangat aneh melintas di wajah Dewi Burung Hang Indah, pikirnya di dalam hat lorang ini sudah berada di tepi lembah kematian, akan tetapi ia tak bersedia mencari keuntungan dengan care yang tak benar, dari sini dapat dilihat bahwa jiwanya memang besar dan cujur, jarang sekali di kolong langit terdapat manusia semacam ini, mungkin di dalam persilatan memang bukan keseluruhannya merupakan manusia-manusia licik yang berbahaya, berpikir rampai di sini, tiba-tiba kaki kirinya menjejak permukaan tanah. Sedangkan kaki kanannya laksana kilat menyapu ke arah pinggang Gak Inling, serunya. Tindakan ini merupakan kerelaan Nona mu sendiri, sekalipun akhirnya aku sampai mati, tak akanku sesali kembali kematianku itu, kakinya menyambar ke depan dengan dasyatnya, jurus serangan yang dipergunakan ternyata adalah gerakan Heng Sao Chian Kim atau menyapu rontok keribuan prajurit. Sepasang alis berkerut, tubuhnya berputar cepat ke samping sejauh tiga depa, setelah menghindarkan diri dari datangnya ancaman tersebut, belum sempat ia buka suara tiba-tiba ia dengar Dewi Burung Hang Indah telah berteriak keras. Lihatlah jurus seranganku ini air muka Gak Inling yang semula telah mengendor segera berubah jadi tegang kembali sesudah mendengar seruan itu, ketika ia menengadah ke atas maka terlihatlah tubuh Dewi Burung Hang Indah sudah melayang di tengah udara, sepasang ujung kakinya yang runcing telah berada lima cun di atas tenggorokannya. Perubahan yang terjadi sangat mendadak ini benar-benar dilakukan dengan gerakan yang sangat cepat, Gak Inling sama sekali tak sempat menyaksikan bagaimanakah caranya gadis itu membuyarkan serangan untuk berganti jurus, ia hanya merasa bahwa tubuhnya tahu-tahu sudah berada di udara. Saking terkesiapnya keringat dingin dengan cepat mengucur keluar membasahi seluruh tubuh Gak Inling, untung tenaga dalam yang dimilikinya amat sempurna, meskipun menghadapi marah bahaya namun gerakan tubuhnya sama sekali tidak kacau, tanpa berpikir panjang lagi dengan sekuat tenaga ia menjejakan sepasang kaki ayah ke atas tanah, dengan gerakan pindah badan berganti tempat laksana kilat dia melayang mundur ke belakang sejauh satu tombak lebih. Di bawah sorot cahaya seng surya tampaklah pada ujung sepatu Dewi Burung Hang sudah terdapat ujung senjata kaitan. Pendek yang memancarkan cahaya berkilat, seandainya tendangan tersebut bersarang telaknis cahaya tenggorokannya sudah terhajar sampai muncul lubang besar. Ada satu hal yang membuat Gak Inling heran dan tak habis mengerti, ia tak tahu apa sebabnya Dewi Burung Hang indah dengan kepandaian silatnya yang amat tinggi dan mampu membunuh orang tanpa berwujud, kenapa telah memasang senjata kaitan yang tajam pada ujung sepatunya? Tentu saja kaitan pada ujung sepatunya ada kegunaannya, dan untuk mengetahui kegunaan tersebut pada lain bagian akan diceritakan tersendiri. Setelah meloncat mundur beberapa tombak ke belakang, dengan cepat Gak Inling berpikir di dalam hati kecilnya. Tubuhnya masih berada di udara, mungkin ia tak sempat untuk mengejar diriku lagi, baru saja dia akan buka suara, tiba-tiba dari tengah udara berkumandang kembali suara bentakan nyaring dari Dewi Burung Hang indah, tampaklah ujung bajunya menari di tengah udara, dan tiba-tiba sepasang kakinya yang bersepatu merah bagaikan sepasang sayap yang mengebas keras dan tubuhnya sekali lagi meloncat setinggi lima depa ke udara. Kemudian sepasang lengannya dikebaskan bagaikan orang mendayung perahu, badannya laksana sambaran kilat kembali menerjang ke arah Gak Inling. Semua gerakan itu walaupun panjang dilukiskan dalam kata-kata, namun dalam kenyataannya berlangsung dalam sekejap mata, mungkin Gak Inling sendiri pun baru saja berdiri tegak di tanah. Mimpi pun Gak Inling tak pernah menyangka bakal menjumpai kejadian yang sama sekali tidak terduga seperti ini, baru saja sorot matanya dialihkan ke tengah udara, terlihatlah berpuluh-puluh buah cahaya merah telah menerjang datang dari delapan penjuru bagaikan turunnya hujan badai yang amat deras. Ilmu siat yang dimiliki Dewi Burung Hang Indah merupakan suatu aliran tersendiri, di dalamnya tercakup pula suatu keanehan, kelincahan, kesadisan serta kehebatan. Meskipun Gak Inling memiliki kepandaian silat yang amat tinggi, namun berada dalam keadaan serta posisi yang amat terdesak seperti ini, kendatipun ia berkepandaian lihai namun tidak mampu juga baginya untuk meloloskan diri. Demi keselamatan jiwanya Gak Inling tak sempat untuk berpikir lebih jauh, bentaknya. Terimalah seranganku ini dengan gerakan pet Hang Hang Ye U atau hujan badai di delapan penjuru, ia lancarkan dua sapuan tajam kesekeliling tempat itu. Dasar tenaga dalam yang dimiliki Gak Inling amat sempurna, ditambah pula ia telah makan buah naga air, tanpa disadari kesempurnaan tenaga dalamnya telah bertambah maju satu tingkat, meskipun dalam serangannya itu dia hanya menggunakan tenaga sebesar tujuh bagian, akan tetapi deruan angin pukulan yang terpancar keluar benar-benar menggetarkan hati setiap orang. Terdengar Dewi Burung Hang Indah yang berada di tengah udara tertawa merdu, lalu berseru. Hahaha akhirnya engkau turun tangan juga, bayangan kakinya mendadak lenyap tak berbekas, gerakannya begitu cepat sehingga semua gerakannya hampir boleh dibilang dilakukan hampir bersamaan waktunya. Dalam hati Gak Inling merasa amat menyesal setelah melepaskan serangannya tadi, setelah berhasil mendesak mundur Dewi Burung Hang Indah, ia tidak mendesak lebih jauh dengan melancarkan serangan lain sambil menarik diri tubuhnya meloncat mundur lima dipa ke belakang. Siapa tahu, baru saja badannya mundur ke belakang Dewi Burung Hang Indah segera melancarkan serangan kembali, kali ini serangannya jauh lebih dasyat daripada serangan semula, terdengarlah deruan angin serangan mendesing amat memekakkan telinga. Meskipun dalam keadaan seperti itu Gak Inling tidak ingin turun tangan lagi, akan tetapi situasi yang sedang dihadapinya tidak mengijankan dirinya untuk berbuat demikian, keinginan untuk mempertahankan hidup membuat dia mau tak mau harus melawan dengan sepenuh tenaga. Suatu pertarungan sengit yang mendebarkan hati pun segera berlangsung di tempat itu. Di pihak lain bayangan merah beterbangan bagaikan sekuntum bunga berwarna merah yang terhembus angin puyuh, bergerak ke sana kemari tiada hentinya sementara titik-titik ujung kaki menerobos masuk kebalik angin pukulan melepaskan ancaman yang membahayakan jiwanya. Untuk beberapa saat lamanya suasana tetap berlangsung dalam keadaan seimbang dan seru. Waktu berlalu dengan cepatnya, dalam waktu singkat lima puluhan gebrakan sudah lewat tanpa terasa, walaupun sepintas lalu nampaknya menang kalah masih belum dapat ditentukan, tetapi bila dilihat dengan seksama maka tampaklah walaupun angin pukulan yang dilancarkan Gak Inling amat dasyat dan amat memekakkan tenaga, tapi ia selalu gagal untuk membeli tujung pakaian dari Dewi Burung Hang Indah, atau dengan perkataan lain angin pukulan dari si anak muda itu tak mampu menyewil tubuh gadis itu apalagi menyarankan pukulan dengan telak. Sebaliknya ujung kaki Dewi Burung Hang Indah seringkali muncul pada suatu posisi yang sama sekali tak terduga oleh Gak Inling, membuat ia tak mampu menduga lebih dahulu ke arah manakah tendangan itu akan tiba dengan sendirinya. Tanpa disadari situasi dalam pertarungan itu sepenuhnya beraba di bawah cengkeraman darah baju merah itu. Tidak selang beberapa saat kemudian, kembali 30 gebrakan sudah lewat, saat itu Seng Surya telah condong ke sebelah barat. Keringat sebesar kacang kedelai telah membasahi seluruh jidat anak muda itu, nampak jelas kalau pemuda itu sudah kepayahan Dewi Burung Hang Indah sendiri sejak permulaan hingga detik itu selalu menggerakkan kakinya untuk melancarkan tendangan-tendangan kilat. Semua gerakan dilakukan dengan luas dan leluasa sedikit pun tidak nampak kepayahan di tengah berlangsungnya pertempuran sengit itu, mendadak napsa membunuh memancar keluar dari balik mati Gak Inling, dengan nada dingin ia segera membentak keras. Nona, aku harap Kasuka menghentikan seranganmu sampai di sini saja, janganlah memaksa aku Gak Inling untuk menempuh jalan yang dekat sambil berkata secara beruntun dia lepaskan kembali dua jurus pukulan Dewi Burung Hang Indah yang berada di udara dengan gesit dan manis sekali berhasil menghindarkan diri dari serangan tersebut, kemudian dia pun balas melancarkan dua buah serangan yang memaksa Gak Inling terpaksa mundur tiga langkah ke belakang, katanya dengan suara merdu. Gak Inling, rupanya kau masih mempunyai ilmu simpanan yang belum sempat kau keluarkan, kenapa tidak sekalian kau keluarkan pula? Ayo cepatlah dan tak usah sungkan-sungkan asalkan Nona melayani seranganku dengan sepasang telapak maka aku pun akan melakukan perlawanan dengan segenap tenaga pula. Jawab Gak Inling dengan nada dingin. Sambil tetap melancarkan serangannya, Dewi Burung Hang Indah tertawa merdu, ia berseru. Untuk melayani sepasang kaki Nonamu pun kau tak mampu untuk menghadapinya, apalagi kalau aku mempergunakan sepasang telapaku Gak Inling tertawa dingin akan tetapi aku merasa kalau menangpun kemenangan tersebut didapatkan dengan tidak cemerlang, serunya. Hei, hei, kalau merasa tidak punya ilmu simpanan, yaa, sudahlah, apa sih gunanya menghantar muka sendiri sampai bengkak dan mengaku sebagai gemuk ejek Dewi Burung Hang Indah sambil tertawa mengejek. Beberapa patah kata itu dengan cepat mengobarkan hawa amarah dalam hati Gak Inling meskipun ia berhati bajik dan tak ingin mencari keuntungan, tapi suka menang sendiri adalah sifatnya yang paling khas dari seorang pemuda, Gak Inling yang masih muda belia tentu saja tidak dapat terhindar dari sifat itu. Pada saat ucapan Dewi Burung Hang Indah baru saja selesai diutarakan keluar, tiba-tiba dengan sepasang alis matu berkenyit Gak Inling membentak keras. Kalau memang begitu, akan ku perlihatkan keampuhanku habis berkata ia segera melakukan gerakan, di tengah gerakan merah yang menyelimuti seluruh angkasa muncullah berpuluh-puluh buah telapak merah yang dalam waktu singkat mengurung seluruh tubuh gadis muda baju merah itu. Serangan yang dilancarkan Gak Inling dalam keadaan gusar ini benar-benar mengerikan sekali, begitu ia turun tangan ia segera mengeluarkan jurus syiat Ye U Seng Hang atau hujan darah angin namis, serta hiat liu biaukan atau darah mengalir mengenangi tiang. Telapak Maut adalah serangkaian ilmu sakti dalam kolong langit, meskipun Dewi Burung Hang Indah pernah mendengar nama kepandayan tersebut akan tetapi belum pernah menjumpainya, menyaksikan datangnya ancaman tersebut hatinya jadi amat terperanjat. Tanpa sadar ia berteriak kaget. Ak-a-ah telapak maut walaupun penggunaan telapak maut oleh Gak Inling secara tiba-tiba ini sangat mengejutkan hatinya, akan tetapi Dewi Burung Hang Indah sebagai seorang jago kawakan yang banyak pengalaman dan memiliki ilmu silat yang tinggi sama sekali tidak dibikin gugup olehnya. Biji matanya yang indah menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu. Tiba-tiba satu senyuman tersungging di ujung bibirnya, dalam hati ia segera berpikir. Rupanya telapak mautnya itu belum berhasil dilatih hingga sempurna, ingatan tersebut dalam sekejap metel telah berkelebat lewat, setelah mengetahui bahwa telapak maut yang dimiliki Gak Inling belum mencapai kesempurnaan, timbulah kembali perasaan ingin menang dalam hatinya. Telapak tangannya segera diayun ke belakang untuk menggerakkan badannya, bukan bundur malah dia menerkam maju ke depan dan menggunakan gerakan yang cepat bagaikan sambaran kilat menerjang ke arah si anak muda itu, sepasang kakinya melancarkan serangan berbareng dengan memakai jurus liantian penghoa atau kaki dan kancing maju bersama, arah yang dituju adalah dada pemuda itu. Semua perubahan berlangsung dengan begitu cepatnya, sehingga membuat orang sama sekali tak ada waktu untuk berdiri lagu. Ketika gadis itu menjerit kaget tadi, tanpa disadari Gak Inling sudah merasa kasihan dan suatu kekuatan yang tak berwujud telah mengeram kekuatan serangannya, kendatipun pemuda Shiga itu berada dalam keadaan gusar akan tetapi sebagian tenaga kekuatannya telah ditarik kembali. Ia telah melupakan bahwa pertaruhan yang sedang berlangsung adalah suatu pertarungan yang menentukan antara hidup dan mati, dia pun lupa kalau gadis yang sedang dihadapinya pada saat ini adalah seorang iblis perempuan. Yang membunuh orang tanpa berkedip ia semakin tak habis mengerti apa sebabnya secara tiba-tiba ia menarik kembali serangannya. Belah Aam di tengah benturan keras berkumandanglah suara dengusan berat, tubuh Gak Inling yang tinggi kekartahutau sudah kena ditendang oleh Dewi Burung Hang Indah sehingga terpental sejauh dua tombak dari tempat semula dan roboh terkapar di atas permukaan salju. Bunga-bunga salju segera beterbangan keempat penjuru ketika tertimpa oleh terjangan tubuhnya. Dengan susah payah Gak Inling menggeserkan badannya dan berusaha untuk bangkit berdiri, mendadak dadanya terasa tertekan oleh segulung kekuatan besar membuat badannya dipaksa untuk berbaring kembali di atas tanah. Gak Inling mengeditkan matanya yang berkunang-kunang, tampaklah tepat di hadapan tubuhnya berdirilah Dewi Burung Hang Indah dengan wajah yang dingin kaku, sepasang kakinya menginjak tepat di atas dada si anak muda itu. Dewi Burung Hang Indah sendiri pun memandang Gak Inling dengan pandangan dingin, tiba-tiba satu ingatan berkelebat dalam menak Gak Inling. Mungkin air muka Gak Inling yang pucat tia serta darah kental yang berlumuran di ujung bibirnya telah membuat sebuah bekas luka yang lain di hati kecilnya. Akan tetapi sekalipun perasaan hatinya terjadi pergolakan keras, akan tetapi wajahnya yang dingin kaku tetap seperti semula, sedikit pun tak mengalami perubahan barang sedikit pun juga, terdengar ia berkata dengan nada dingin. Gak Inling, sudahkah kau pikirkan hukuman apa yang akan nonamu jatuhkan terhadap dirimu? Gak Inling tidak menjawab secara langsung, hanya dengan nada yang hambar ia berkata. Terlalu banyak persoalan yang harus kupikirkan, aku tidak pernah memikirkan persoalan itu. Apakah kau masih tidak puas dengan jalannya pertarungan ini? Seakan-akan sedang mengejek Gak Inling gelengkan kepala. Sekalipun dua jurus seranganku itu tidak kutarik kembali, aku pun tak dapat menghindarkan diri dari kejadian semacam ini, sahutnya. Sekali lagi Dewi Burung Hang Indah merasakan hatinya tergerak ujarnya dengan suara lantang. Kau memang jujur sekali, sekarang coba katakanlah bagaimana pendapatmu tentang diriku, aku hanya menguatirkan keselamatan umat persilatan yang ada di kolong langit, karena dalam dunia persilatan mulai detik ini telah bertambah lagi dengan seorang iblis perempuan yang brutal, sadis dan tidak memiliki rasa perikemanusiaan barang sedikit pun juga, air muka Dewi Burung Hang Indah seketika itu juga berubah hebat, napsu membunuh yang amat tebal menyelimuti seluruh wajahnya, sambil tertawa dingin dia berseru. Kau maksudkan iblis tersebut adalah aku sedikit pun tidak salah. Dewi Burung Hang Indah tertawa dengan seramnya, tahukah engkau pada saat ini keselamatan jiwamu berada di tangan siapa perlahan-lahan Gak Inling memejamkan matanya, lalu menjawab. Asal nona mengerahkan sedikit tenaga lagi pada kaki kananmu utuh, maka aku akan segera tinggalkan bumi ini untuk selama-lamanya. Dewi Burung Hang Indah sama sekali tidak menyangka kalau Gak Inling memandang harmbar soal memati hidupnya, ia menjadi mendongkol sekali sehingga bentaknya. Kau anggap nonamu tidak berani untuk melakukan hal seperti itu, aku tahu di kolong langit tiada perbuatan yang tak berani engkau lakukan perlahan-lahan. Dewi Burung Hang Indah menarik kembali injakan kakinya pada dada si anak itu, seakan-akan sedang berbicara terhadap diri sendiri ia berguman. Di kolong langit tiada orang yang berani menantang aku dengan care seperti ini, tapi mengapa aku tak dapat membinasakan dirinya? Ah benar, di kolong langit memang tiada perbuatan yang tak berani kulakukan, tetapi kenapa aku tidak mampu untuk turun tangan? Kenapa? Kenapa hal ini bisa terjadi kian lama suara bisikan itu kian bertambah lirih sehingga akhirnya Gak Inling tak dapat mendengar apa yang sedang diucapkan oleh gadis baju merah itu. Perlahan-lahan si anak muda itu membuka kembali matanya, dengan susah payah ia merangkak bangun lalu berdiri dengan langkah yang gontai. Kau ingin melarikan diri ejek Dewi Burung Hang Indah sambil tertawa dingin. Sekarang sudah tiada kemungkinan semacam itu lagi bagi diriku lalu mau apa kau bangkit dari atas tanah Gak Inling tertawa dingin. Hei 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 selama aku orang si gak masih bisa bernafas, aku tak sedih untuk tunduk di hadapan orang lain, andai kata Nona bersedia untuk turun tangan, sekaranglah waktunya bagimu untuk turun tangan. Tiba-tiba sekilas cahaya yang aneh memancar keluar dari balik matu Dewi Burung Hang Indah yang jeli, sambil tertawa seram ujarnya. Aku akan suruh engkau secara perlahan-lahan mendekati ke lubang kematian agar semua orang yang berada di kolong langit tahu, beginilah akibatnya jika seseorang berani menentang aku si Dewi Burung Hang Indah, belum habis gelak tertawanya berkumandang datang, sepasang kakinya telah menjejak tanah dan bayangan merah berkelebat lewat, tahu-tahu tubuhnya sudah berada 20 tombak tingginya di tengah udara. Ketika berada di tengah udara sepasang lengannya kembali mendayung ke belakang, mengikuti bergemanya suara suitan panjang, badannya meluncur 5-6 tombak lagi di udara. Dari tempat kejauhan berkumandang datang suara pekikan Burung Hang, tidak selang beberapa saat kemudian Dewi Burung Hang Indah sudah melompat naik ke atas punggung Burung Hang yang beraneka warna bulunya. Dengan termangu-mangu Gak Inling menyaksikan Burung Hang itu terbang membumbung tinggi ke angkasa, tiba-tiba teriaknya keras. Apakah kau mengira aku pasti akan mati dari tempat kejauhan berkumandang? Datang suara gelap tertawa Dewi Burung Hang Indah yang nyaring. Hahaha setelah aku Dewi Burung Hang Indah berani mengatakannya keluar, tentu saja itu berarti bahwa aku sudah melakukan sesuatu di atas badanmu, apakah kau khawatir tak jadi mati cuma, engkau harus ingat bahwa rasanya sangat luar biasa dan tak sedap di badan. Hahaha, cepat amat gerak terbang Burung Hang itu, dalam sekejap metu bayangan itu sudah lenyap di ujung langit. Dengan metu kepala sendiri Gak Inling pernah menyaksikan bagaimana perempuan itu menghukum mati. Hiat Moong dengan care hanya memberikan sebuah totokan pada punggungnya, akan tetapi akibatnya ternyata luar biasa sekali dan cukup menyiksa orang itu sehingga sekarat. Tentu saja si anak muda itu pun mengetahui, setelah darah itu berani mengucapkan kata-kata semacam itu, hal itu berarti pula bahwa ancamannya bukanlah gertak sambal belaka. Dengan termangu-mangu Gak Inling memandang ke arah mana bayangan tubuh dari Dewi Burung Hang Indah melenyapkan diri. Benar-benar seorang perempuan yang berbisa yang amat berbahaya sekali Kali angin dingin berhembus lewat mengibarkan ujung pakaian Gak Inling yang berwarna hitam, sepintas memandang keempat kejauhan yang terlihat hanyalah permukaan tanah yang putih berlapiskan salju, pemandangan seperti itu benar-benar mengenaskan sekali. Gak Inling segera menggerakkan kakinya dengan maksud untuk mencari suatu tempat yang tersembunyi untuk mengatur pernapasan beberapa langkah ia baru berjalan, tiba-tiba dari sekeliling tubuhnya berkumandang datang suara bentakan ia ok amat keras. Gak Inling berhenti terjelos perasaan Gak Inling, tanpa terasa dia menghentikan langkah kakinya dan memandang sekeliling tempat itu. Kurang lebih dua tombak di sekeliling tempat itu berdirilah delapan orang pria kekar berkerudung kain merah, dari dandanan mereka tidak sulit untuk mengenali rombongan orang-orang itu sebagai para jagor dari lembah pemutus Sukma. Diam-diam Gak Inling menghela nafas panjang, pikirnya. A-a-a-a-i-i-i, baru saja meninggalkan sarang naga, sekarang telah terjebak kembali dalam gua harimau. Nampaknya sulit bagi aku orang Shiga untuk meninggalkan Gunung Tai Peksan pada hari ini dalam keadaan selamat tanpa cibera, ia segera tertawa dingin dan berseru. Sungguh kebetulan sekali saat kedatangan kalian semua pria berkerudung merah yang berada di paling depan segera berseru. Jangan-jangan kau masih mempunyai tenaga simpanan yang luar biasa, nada suaranya angkuh dan tekebur sekali. Gak Inling segera tertawa dingin. Hei-hei-hei-hei-hei-hei-hei-hei seandainya pada saat ini aku masih mempunyai tenaga simpanan, aku percaya kalian semua takkan berani datang kemari, serunya. Perkataanmu sedikit pun tidak salah, cuma sayang seribu kali sayang pada saat ini keadaanmu ibaratnya kambing yang akan disembelih, bicara omong kosong apa gunanya seorang pria berkerudung merah yang berada di belakang punggung ga inling segera berseru. Chun Heng, saat ini bukan waktunya untuk bersilat lidah, jika masalah besar sampai terbengkalai bukan saja engkau tak dapat bertanggung jawab mungkin setiap orang yang hadir di tempat ini pun sukar untuk melepaskan diri dari pertanggungan jawab, nada ucapannya kasar dan sama sekali tak sungkan-sungkan. Perkataan ini sedikit pun tidak salah, sambung pria berkerudung merah yang lain mari kita cepat membawa pulang mayat dari keparat cilik ini pulang dan segera memberi laporan. Diikuti usul-usul lainnya saling berkumandang memecahkan kesunyian, akan tetapi pada garis besarnya menyetujui sikap tersebut. Walaupun pria si Chung itu merasa sangat tidak puas, akan tetapi perasaan tersebut tak berani diutarakan keluar, ia segera mendengus dingin. Hektometer meskipun Kou Kou memerintahkan kita untuk membawa pulang mayatnya, tetapi hal itu dimaksudkan apabila keadaan terlalu mendesak atau terpaksa, Sekarang kita sudah kehilangan seorang pemimpin yang mati dibunuh perempuan itu, sudah sepantasnya kalau kekosongan jabatan itu cepat-cepat diisi kembali, Oleh karena itu menurut pendapat Siau terlebih baik kita bawa pulang keparat ini dalam keadaan hidup, hidup, kalau kalian takut terjadi kerepotan, biarlah aku yang mempertanggung jawabkan seorang diri, Ah, siapa yang bilang kalau kere ini tak baik acung heng lah yang terlalu banyak curiga kata orang yang berada di belakang punggung Gak In Ling itu. Selesai berkata mendadak ia ayunkan ujung jarinya ke udara dan di dalam waktu singkat jalan darah Pei Sing Hiat serta jalan tidur dari Gak In Ling telah tertotok olehnya, kemudian membopong tubuh pemuda itu dalam rangkulannya. Pria berkerudung merah yang lain segera membopong jenazah dari Hiat Moong dan berangkatlah mereka menuju ke arah sebelah timur. Tiba-tiba pria si cung itu berseru. Saudara-saudara sekalian, apakah kita harus berlaku secara terang-terangan dan tanpa tereng-aling-aling siapa yang kita takuti lagi seru tujuh orang lainnya dengan nada keheranan? Apakah kalian sudah melupakan apa yang barusan telah terjadi kata pria si cung itu sambil melirik sekejap ke tengah udara? Mula-mula ketujuh orang temannya sama-sama berdiri tertegun dan serentak melirik sekejap ke arah tengah udara, tiba-tiba salah seorang di antaranya tertawa terbahak-bahak dan berkata, Hahaha cung heng, engkau jat lorang terlalu tak bernyali, rupanya kau terlalu jerih untuk menghadapi kematian sejak merasa gusar dan mendongkol tadi hingga sekarang pria si cung itu belum ada kesempatan untuk melampiaskan kemendongkolannya itu, mendengar ucapan itu ia pun segera melimpahkan semua kemarahannya kepada orang itu, serunya dengan gusar. Orang si lau, engkau mengatakan siapa yang takut mati kenapa jawab pria si lau itu dengan marah pula. Apakah kau ingin turun tangan melawan aku hektometer kau anggap aku di jari terhadap dirimu sambil berkata selangkah demi selangkah pria si cung itu berjalan maju ke depan. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara teguran yang amat merdu berkumandang datang. Eeei, rupanya kalian belum pergi keadaan dari delapan orang pria berkerudung merah itu sudah ibarat burung yang tersambar panah, mendengar teguran yang amat merdu itu saking terperanjatnya sampai untuk beberapa saat lamanya mereka tak mampu mengucapkan sepatah katapun, enam belas buah sorot metel bersama-sama dialihkan ke arah mana berasalnya suara tadi. Padahal dalam kenyataan berpaling pada saat ini hanyalah suatu perbuatan yang tak ada gunanya, sebab gadis itu tahu-tahu sudah berjalan di antara sekeliling delapan orang itu. Begitu mengetahui siapakah orang yang sedang dihadapinya, dengan perasaan terperanjat ke delapan orang pria berkerudung merah itu menjerit sekeras-kerasnya. Ah Dewi Burung Hang Indah sedikit pun tidak salah, orang itu bukan lain adalah Dewi Burung Hang Indah yang telah kembali setelah berlalu tadi, siapapun tak dapat menduga apa sebabnya gadis ini kembali lagi, dan apapunlah yang hendak dilakukan olehnya dengan biji matanya yang jeli Dewi Burung Hang Indah melirik sekejap ke arah Gat In Lin yang berada dalam bopongan seorang pria berkerudung merah itu, lalu katanya, lepaskan dia dari boponganmu dan baringkan di atas tanah awas, perlahan sedikit suaranya begitu merdu, manis didengar dan mempesonakan, sedikit pun tidak mengandung rasa gusar, sikapnya jauh berbeda kalau dibandingkan dengan sikapnya yang kasar dan keras terhadap Gat In Lin tadi. Akan tetapi, kendatipun perkataan tersebut diutarakan dengan lembut dan merdu, justru dibalik kemanisan suaranya itulah terselip suatu kewibawaan serta kekernan yang membuat orang sama sekali tak berani menentang terhadap perintahnya, membuat orang tanpa sadar tunduk dan menuruti perkataannya. Pria berkerudung merah itu benar-benar menuruti perkataannya dan membaringkan tubuh Gat In Lin di atas tanah, sikapnya seakan-akan sedang yang kehilangan sukma. Dewi burung hang indah melirik sekejap ke arah Gat In Lin yang berbaring di atas tanah, kemudian menengadah dan menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu, ujarnya sambil tertawa. Kalian sama-sama mengenakan kain kerudung merah di atas wajah, kalau dugaanku tidak keliru maka kedudukan kalian di dalam lembah pemutus sukma pasti tak begitu. Penting bukan sekarang pemimpin kalian sudah mati, sedang kalian pun tidak akan berhasil mendapatkan Gat In Lin, sekalipun pulang akhirnya toh kematian yang bakal kalian temukan, menurut pendapat nonamu lebih baik kalian berdelapan sama-sama menemui pemimpin kalian saja. Ucapannya merdu dan amat mempesonakan. Tetapi bagi pendengaran kedelapan orang manusia berkerudung merah itu, ucapan itu tidak ubahnya merupakan suatu perintah menuju ke maut, air muka beberapa orang itu seketika berubah jadi pucat pias bagaikan mayat. Dewi burung hang indah memandang sekejap ke arah orang-orang itu, lalu sambil tertawa ujarnya lagi. Tempo hari kalian semua adalah jago-jago lihai yang pemberani dan bernyali besar, kenapa sekarang menjadi lemah tak bertenaga dan menunjukkan perasaan tidak tenang, ada apa sih pria si cung itu mengempos tenaga memberanikan diri, serunya dengan cepat. Kami sekalian boleh dibilang sama sekali tidak terikat oleh dendam sakit hati ataupun perselisihan apapun dengan diri nona, kenapa nona terlalu mendesak diri kami bahkan menjatuhkan hukuman mati pula terhadap kami, dengan alasan apa nona berbuat demikian suaranya walaupun nyaring namun menunjukkan perasaan mohon balas kasihan Dewi burung hang indah tertawa merdu, godanya aduh kalian toh laki-laki kekar yang pemberani, masa takut sama seorang perempuan lemah seperti aku bagaikan balon yang kehabisan udara lalu kempes, pria silau itu berseru dengan suara yang masam. Kami sekalian telah menyadari bahwa kepandaian silat yang kami miliki masih bukan tandingan dari nona. Ah, masa kalian tidak akan melakukan perlawanan dan mudah dibunuh dengan begitu saja kata Dewi burung hang indah. Pria si cung itu mundur dua langkah ke belakang, dengan ketakutan katanya lirih. Apakah nona sudah bertekad untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap kami sekalian? Dengarlah, kata Dewi burung hang indah setelah berpikir sebentar, sekarang juga kalian semua boleh berdiri pada posisi delapan penjuru, usahakanlah untuk mempergunakan seganap kemampuan yang kalian miliki untuk mencari jalan hidup sendiri-sendiri, jikalau di antara kalian ada yang berhasil melampaui jarak sejauh dua tombak dari tempat ini, maka dialah yang akan kuberi ampun selembar jiwanya dan akan kubiarkan berlalu dari sini dalam keadaan hidup, begitu ucapan tersebut diucapkan keluar, di atas keputusasaan yang dengan jelas tertera di wajah kedelapan orang manusia itu segera terlintas rasa girang yang bukan kepalang, jelas mereka masing. Masing telah menganggap dirinya sebagai orang yang paling beruntung. Dalam kenyataan memang demikianlah adanya, meskipun ilmu silat yang dimiliki Dewi Burung Hang indah tinggi dan sukar dilukiskan dengan kata-kata, tetapi kalau dikatakan dalam jarak lingkaran dua tombak tidak akan membinasakan delapan orang tokoh lihai dalam persilatan secara berbareng, pekerjaan ini boleh dibilang amat sulit sekali dan siapapun tak akan percaya kalau hal ini bakal berhasil. Karena mengandalkan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki kedelapan orang tokoh lihai tersebut, jarak dua tombak hanya diperlukan dalam dua-tiga kali lompatan saja sudah dapat dilampaui, dan waktu dua-tiga kali lompatan itu pun relatif singkat sekali. Tanpa sadar kedelapan orang itu bersama-sama mundur ke arah belakang, tiba-tiba terdengar salah seorang di antara. Pria baju merah itu berseru. Apakah nona maksudkan dengan mengandalkan kekuatanmu seorang sedikit pun tidak salah jawab Dewi Burung Hang Indah sambil tertawa merdu tiada hentinya. Di sini toh tiada orang lain kecuali aku, sesudah berhenti sebentar, ia menyambung lebih jauh. Bukan saja aku akan menggunakan kekuatanku seorang, lagi pula tak akanku bergunakan senjata rahasia, tentang soal itu kalian boleh berlejah hati dan tak usah khawatir, rasa girang yang melintas di atas wajah delapan orang pria itu bertambah tebal lagi, jelas mereka mengira kalau Dewi Burung Hang Indah memang ada maksud untuk melepaskan mereka pergi dalam keadaan hidup tanpa cedera. Tetapi mereka telah melupakan sesuatu, lupa bahwa pertarungan tersebut merupakan suatu pertaruhan bagi nama baik darah tersebut. Dewi Burung Hang Indah memandang sekejap ke arah delapan orang pria yang mundur terus ke belakang itu, serunya kembali. Untuk adilnya maka nonamu akan memberi komando, setelah aku memberi tanda nanti kalian boleh segera lari secepat-cepatnya, kalau di antara kalian ada yang berani bergerak lebih dahulu, jangan sesalkan kalau aku berlaku kejam sesudah. Ancaman tersebut diutarakan keluar delapan orang pria itu benar-benar tidak berani mundur lagi secara sembarangan. Aku akan menghitung sampai angka ketiga setelah ku sebutkan angka ketiga. Maka kalian boleh segera melarikan diri, ujar Dewi Burung Hang Indah sambil tertawa. Setelah berhenti sebentar ia melanjutkan. Satu, dua, kedelapan orang pria baju merah itu segera mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya ke dalam sepasang kaki, yang dipikirkan mereka pada saat ini hanyalah lari secepat-cepatnya, siapa dapat berlari dengan cepat di alah yang akan lalos dari ancaman bahaya maut itu. Dewi Burung Hang Indah sendiri tetap tersenyum dengan penuh kelincahan, sedikit pun tak tampak tanda-tanda kalau dia sedang menyalurkan hawa murninya untuk bersiap sedia. Ketegangan dan keseriusan menyelimuti seluruh angkasa di sekeliling tempat itu, delapan orang pria baju merah itu seakan-akan dapat mendengar detak jantungnya sendiri, kengerian kematian menyelimuti seluruh angkasa. Mendadak Dewi Burung Hang Indah berseru keras. Tiga begitu angka ketiga diutarakan keluar, delapan orang pria baju merah itu bagaikan kesurupan setan, bagai sambaran kilat cepatnya segera melarikan diri menuju ke arah delapan penjuru yang saling berlawanan. Disinilah letaknya kunci yang paling penting untuk menentukan mati hidup mereka, tentu saja semua orang telah mempergunakan segenap kekuatan tubuh yang dimiliki untuk berusaha meloloskan diri dari tempat itu, pada dasarnya tenaga dalam yang mereka miliki memang tidak lemah, setelah berlarian dengan sepenuh tenaga bisa dibayangkan betapa cepatnya gerakan tubuh mereka. Tampaklah delapan orang pria itu bagaikan delapan buah jalur bayangan merah, bagaikan bayangan guntur yang membelah bumi di siang hari. Bolong segera melarikan diri menuju ke arah delapan penjuru yang saling berbeda. Air muka Dewi Burung Hang Indah sedikit pun tidak menunjukkan perasaan gugup dan gelisah, napsu membunuh. Yang sangat tebal menyelimuti seluruh wajahnya, tiba-tiba ia membentak nyaring. Roboh kalian semua bersamaan dengan menggemanya suara bentakan itu, ia putar badan pada polos yang sama sekali tidak berubah, jari tangannya melentik dan meluncurlah delapan buah bersiran angin tajam yang secara terpisah mengancam tubuh kedelapan orang itu. Tiba-tiba, delapan kali jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memecahkan kesunyian yang menyelimuti sekeliling tempat itu, begitu seram suaranya membuat bulu kuduk orang pada bangun berdiri. Mengikuti bergemanya delapan kali jeritan ngeri tersebut, hampir pada saat yang bersamaan kedelapan buah bayangan merah itu bersama-sama roboh terkapar di atas tanah, karena begitu cepatnya gerakan mereka untuk menerjang ke depan membuat tubuh yang sudah tak berfernyawa itu tak mampu mempertahankan gerakannya lagi di atas tanah seketika, itu juga muncullah delapan buah jalur panjang yang sangat dalam sekali. Dari sini dapat ditarik kesimpulan betapa besarnya tenaga terjangan tersebut. Salju putih yang terdorong dengan cepat mengubur sebagian dari tubuh mereka, akan tetapi orauk orang itu sudah tidak menunjukkan reaksi apa-apa lagi, jelas orang-orang itu sudah putus nyawa. Dengan pandangan yang sangat hambar Dewi Burung Hang Indah menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu, kemudian sambil bergumam seorang diri, katanya A-A-A-A masih untung ke delapan orang itu belum sampai melewati jarak sejauh dua tombak kalau tidak aku bisa berabeh, mana aku mampu untuk menghidupkan mereka lagi sambil berkata perlahan-lahan dia berjalan menuju ke arah Gak Inling. Dari atas tubuh Gak Inling memancar keluar hawa panas yang sangat tinggi membuat lapisan salju yang berada di sekeliling tubuhnya jadi melumer, hal ini membuat sekujur badannya jadi basah kuyup oleh air, untung pada waktu itu jalan darah tidurnya masih tertotok kalau tidak pasti ia takkan kuat menahan diri. Setelah memandang tubuh si anak muda itu beberapa saat lamanya, Dewi Burung Hang Indah mendadak bergumam kembali. Kenapa aku kembali, tahukah engkau sambil berkata ia segera berjongkok dan memeluk tubuh Gak Inling dari atas permukaan salju. Air muka Dewi Burung Hang Indah pada saat ini luar biasa sekali, seakan-akan ia memperlihatkan rasa sayang dan sedih, tetapi seakan-akan juga menunjukkan perasaan mendongkol bercampur gusar, sebentar dibalik biji matanya yang jeli tampaklah murung sekali, seolah-olah ada sesuatu persoalan yang telah merisaukan hatinya. Ia membopong tubuh Gak Inling menuju ke hadapan sebuah batu cadas yang amat besar, kemudian ayunkan telapaknya menyapu bersih lapisan salju yang berada di atas batu cadas tersebut, kemudian membaringkan tubuh Gak Inling di sana. Dalam pada itu Seng Surya telah tenggelam di sebelah barat, separuh cahayanya yang berwarna kemerah-merahan menongol sedikit dari balik bukit, menunjukkan seakan-akan ia merasa berat hati untuk meninggalkan dunia yang penuh kemaksiatan serta kejahatan ini. Dengan termangu-mangu Dewi Burung Hang Indah menatap wajah Gak Inling tanpa berkedepangin dingin berhembus lewat menggoyangkan ujung pakaiannya yang berwarna merah, di bawah sorot cahaya Seng Surya yang hampir tenggelam dengan dihiasi saljunan putih, gadis itu nampak begitu cantik, begitu mempesonakan hati orang. Sayang Gak Inling pada saat itu berada dalam keadaan tak sadar sehingga tak dapat menikmati keindahan tersebut. Lama sekali Dewi Burung Hang Indah termenung dan berpikir keras, akhirnya ia bergumam dan menghibur diri sendiri. Ah, perduli amat sejak kini dia menjadi sahabat atau lawanku, yang penting toh aku tak juri terhadap dirinya, apa salahnya kalau ku tolong dirinya sampai sadar berpikir sampai di sini sepasang telapatnya segera bekerja cepat menotok bebas jalan darah peisim hiat di atas tubuh si anak muda itu, baru saja telapak tangannya akan membebaskan jalan darah tidurnya, tiba-tiba satu ingatan kembali berkelebat dalam benaknya, tak apa terasa ia berpikir lebih jauh. Seandainya ku bebaskan jalan darah tidurnya, setelah sadar kembali mungkin dia tak akan bersedia menerima pengobatanku, aku lihat lebih baik jalan darah tidurnya jangan dibebaskan lebih dahulu, sifat gadis ini memang keras kepala dan tegas, peduli melakukan pekerjaan apapun juga selalu dilaksanakan apa yang telah diucapkan olehnya, dan semua perbuatan itu dilakukan dengan tanpa ragu-ragu. Setelah selesai mengambil keputusan dengan cepatnya pula dia turun tangan untuk menyembuhkan luka dari Gak Inling. Tampaklah dia melompat naik ke atas permukaan batu itu lalu duduk bersila di samping tubuh Gak Inling, telapak tangannya yang putih bersih ditempelkan di atas jalan darah lengtai hiat di atas badan pemuda itu, perlahan-lahan hawa murninya disalurkan ke dalam tubuh lawan untuk menyembuhkan luka dalamnya. Seng Surya telah lenyap di balik bukit, sejak pun menjelang tiba, pemandangan di atas bukit yang peksan yang dingin, dan tertutup lapisan salju kelihatan bertambah edah di tempat itu. Seorang gadis cantik baju merah menemani seorang pemuda tampan baju hitam duduk bersanding di atas sebuah batu cadas yang amat besar, keadaan mereka bagaikan sepasang kimtong giyokli bocah dewa dewi dan kahyangan kesunyian telah menyelimuti seluruh jagad, waktu sedetik demi sedetik berlalu dengan cepatnya, seng rembulan muncul diawan mendatangkan pemandangan yang semakin indah. Perlahan-lahan dewi burung hang indah meloncat, turun dari atas batu cadas itu, setelah menyeka keringat yang membasai jidatnya dia menengadah dan berkata, Akhirnya apa yang kuusahakan selama ini telah berhasil juga mencapai pada tujuan A.A.I., waktu telah mendekati kentongan ketiga, mereka pasti telah datang ke tempat tinggalku untuk mencari aku. Apa yang harus ku lakukan sekarang ia menengadah dan berpekik nyaring untuk memanggil datang burung hongnya itu, kemudian perlahan-lahan naik ke atas punggung burung tersebut. Tiba-tiba satu ingatan berkelebat dalam benaknya, tanpa terasa ia bergumam kembali. Apa salahnya kalau ku bawa serta dirinya untuk pergi ke sana pula sesudah berhenti sebentar, ia berpikir lebih jauh. Ah tidak boleh jadi, seandainya ilmu silat yang dimilikinya tiba-tiba menjadi amat tinggi, bukankah itu berarti telah menambah seorang musuh tangguh bagi diriku berpikir sampai di sini, tanpa terasa sepasang biji matanya yang jeli berpaling ke arah gak inling. Angin malam yang amat dingin berhembus lewat menggoncangkan ujung baju si anak muda itu dan menimbulkan suara desingan yang tajam, di tengah kegelapan malam yang mencekam seluruh jagad, membuat suasana terasa bertambah sedih. Kembali Dewi Burung Hoak indah bergumam seorang diri. Tempat ini pasti dingin sekali, sesudah berhenti sebentar, seakan-akan mencertawakan diri sendiri ia berpikir lebih jauh. Kenapa sih aku pada hari ini? Kenapa selalu memikirkan keselamatan orang lain walaupun di luarannya berkata demikian, akan tetapi sepasang kakinya telah bergerak meloncat turun dari atas punggung burung hangnya dan berjalan kembali ke arah batu cadas di mana Gak Inling sedang berbaring. Dewi Burung Hang indah segera membopong tubuh Gak Inling dan kembali bergumam. Biarlah ku bawa dirinya menuju ke sana, tempat itu jauh lebih hangat daripada tempat ini, bagaimanapun juga pokoknya aku tak akan membawa dirinya ke atas bukit itu, semuanya biarlah tergantung pada nasib. Setelah meloncat naik ke atas punggung Burung Hang, dia memberi komando dan Burung Hang itu pun segera mementah ogrekan sayapnya untuk terbang ke angkasa, dalam sekejap mata bayangan tubuhnya sudah lenyap di balik kegelapan malam. Tempat itu merupakan sebuah bukit yang terjal dengan batu cadas berserakan di mana-mana dan pohon yang tumbuh di permukaan tanah. Seng surya telah muncul di ufuk sebelah timur dan cahaya keemasan memancar ke seluruh penjuru, di angkasa. Terbanglah seekor burung Raja Wali yang amat besar, berputar ke sana kemari mengitari puncak tersebut. Dari dalam sebuah gua yang berdinding batu perlahan-lahan berjalan keluar seorang pemuda berbaju hitam, ia menyapu sekejap sekeliling tempat itu, kemudian wajahnya nampak tertegun dan segera bergumam seorang diri. Aku telah berada di mana jangan-jangan tempat ini adalah lembah pemutus sukma pemuda itu bukan lain adalah gak inling. Setelah memandang lagi sekeliling tempat itu dengan seksama, kembali gak inling dengan gelengkan kepalanya ia berkata, tidak-tidak benar, tempat ini pastilah bukan lembah pemutus sukma tapi, sebenarnya aku telah berada di mana pada saat itulah tiba-tiba dari tengah udara berkumandang datang suara teriakan-teriakan yang amat keras. Tolong-tolong tai hiap, tolonglah aku mendengar teriakan tersebut gak inling segera menengadah ke atas, ketika sorot matanya membentur dengan apa yang terlihat olehnya, hatinya kontan saja jadi tertegun. Kurang lebih lima puluh tombak di atas kepalanya, pada sebuah dinding tebing yang curam dan licin bagaikan cermin tergantunglah sebuah keranjang, dalam keranjang tersebut duduklah seorang pria setengah bayah yang memakai pakaian ringkas. Dengan ketajaman matanya yang lebih orang, gak inling memperhatikan orang itu dengan lebih seksama lagi, terlihatlah olehnya orang itu bermata tikus beralis tipis, hidung detet bibir tebal dan potongannya memuakan sekali, membuat kesan orang yang melihat wajahnya adalah buruk sekali. Tetapi setelah memperhatikan pula keadaannya yang berada di dalam bahaya hal ini membuat orang mau tak mau harus berusaha untuk menyelamatkan jiwanya. Gak inling memperhatikan ke arah tengah udara, ia saksikan beberapa ekor burung elang sedang berterbangan mengitari di atas batok kepala orang itu, dari keadaan burung elang itu tampaklah bahwa setiap saat mereka hendak menyerang mangsanya serta menghabiskan daging tubuhnya. menyaksikan kesemuanya itu, tanpa terasa gak inling segera di dalam hatinya. Dari keadaan serta dendanan orang itu, jelas dia memiliki serangkaian ilmu silat, tetapi, kenapa ia sama sekali tidak bergerak berpikir demikian, dia pun segera berpikir keras. Aku lihat engkau memiliki serangkaian ilmu silat yang cukup tangguh, jarak dan situ sampai puncak bukit pun paling tidak hanya 20 tombak belaka, apa salahnya kalau engkau mendekati naik ke atas tali yang terikat di sebelah atas sudah rusak dan menipis, jika aku bergerak sembarangan miscaya tali itu akan putus, kalau tai hiap tidak percaya silahkan periksalah keadaan di sebelah bawah sana, mendengar perkataan itu gak inling segera menengok ke bawah, bulu kuduknya kontan pada berdiri semua. Pada dasar jurang yang dalamnya mencapai ratusan tombak tampaklah keranjang bambu berserakan di mana-mana, tulang manusia pun bertumpuk-tumpuk dan paling sedikit mencapai ratusan buah banyaknya, ditinjau dari bambu-bambu yang berceceran di atas tanah dapat dibuktikan bahwa orang-orang itu kebanyakan terjatuh dari atas tebing. Siapakah orang yang telah melakukan kesemuanya ini pikir gak inling di dalam hati kecilnya? Perbuatan orang itu Benar-benar amat keji dan brutal sekali berpikir sampai di sini, dia lantas menengadah dan berseru. Baiklah, harap engkau suka menunggu sebentar lagi, aku akan segera naik ke atas bukit untuk menolong jiwamu, tai hiap harap cepat-cepat kau tolong diriku kembali. Orang itu berteriak dengan perasaan tak tenang, kalau tidak maka aku pasti akan diterkam oleh burung-burung elang tersebut. Apakah engkau tak mampu untuk mengusir burung-burung elang lebih dahulu sehingga tidak mengusik dirimu dengan muka masam? Orang itu berteriak. Mana aku berani bergerak? Asal sedikit bergerak saja niscaya tubuhku akan terjatuh ke dalam jurang dan hancur lebur, tai hiap aku mohon kepadamu harap sedikit lebih cepat, bila kau dapat menyelamatkan selembar jiwaku maka di dalam penirisan yang akan datang aku bersedia menjadi kerbau atau kuda, dengan dahi berkerut-gak inling berpikir di dalam hati kecilnya. Orang ini benar-benar tidak berjiwa seorang kesatia, seandainya aku tidak memandang pada kedudukan sebagai sesama umat persilatan, segan aku untuk mengurusi dirimu berpikir sampai di sini, ia pun segera berteriak. Aku tidak membutuhkan kesemuanya itu, kau, rupanya orang itu takut sekali kalau gak inling berlalu dari sana tanpa menggubris dirinya lagi, dengan suara keras kembali sambungnya lebih jauh. Kalau begitu tai hiap menginginkan apa? Uang emas? Perak? Katakan saja berapa jumlah yang kau inginkan, hamba pasti akan memberikan kepadamu sejumlah yang engkau minta, aku pasti tak akan mengingkari janji. Mendengar perkataan itu gak inling jadi naik pitam, dengan suara dingin segera ujarnya. Sebenarnya engkau menginginkan hidup atau tidak ingin-ingin-ingin jawab orang itu dengan amat cemas bercampur gelisah. Tai hiap katakan saja apa yang kau inginkan, hamba pasti, kalau ingin hidup tutuplah mulut anjingmu itu bentak gak inling dengan suara keras. Menyaksikan gak inling yang menjadi naik pitam, orang itu benar-benar tidak berani bersuara lagi, namun dalam hati kecilnya dengan perasaan mendongkol pikirnya. HMM keparat cilik, anak jadah kalau aku sudah ditolong naik ke atas tebing nanti, pada saat itulah kau akan tahu sampai dimanakah kelihayan dari aku hari mau matuh. Tiga gak inling berhasil menemukan sebuah jalan gunung kecil di sisi gua tersebut dengan cepat ia meloncat turun ke bawah dan bergerak menuju ke dasar jurang tadi. Dengan kepandaian silat yang dimilikinya pada saat ini, tidak sulit baginya untuk menuruni tebing yang curam itu, tidak selang beberapa saat kemudian gak iya ling telah berada di dasar jurang tadi. Yang dipikirkan gak inling pada saat ini adalah menyelamatkan jiwa orang yang tergantung dalam keranjang itu, setibanya di dasar jurang ia segera mencari jalan kecil lainnya dan mendaki ke atas puncak tebing sebelah depan, tangan dan kakinya segera bekerja cepat untuk mendaki terus ke atas puncak tebing tadi. Tebing itu merupakan suatu bukit yang berdiri sendiri, tingginya meskipun hanya 200 tombak akan tetapi berhubung dinding tebingnya licin bagaikan cermin, maka tatkala si anak muda itu berhasil mencapai puncak tebing tadi, dua jam telah dilewatkan tanpa terasa. Setelah berada di atas puncak tebing itu, pemandangan seketika berubah, hutan pohon song yang lebat tersebar di mana ma'a, begitu lebatnya pepohonan di sana hingga membuat pemandangan nampak indah sekali. Gak inling nampak tertegun, segera pikirnya di dalam hati. Sungguh tak kusangka di atas tebing yang berdiri tersendiri ini terdapat pemandangan yang demikian indahnya, sambil berpikir dia pun berjalan menuju ke sisi sebelah kanan setelah berjalan maju beberapa langkah ke depan, dengan suara lantang ia segera berteriak. Hei, engkau berada di mana suaranya menggema, di angkasa dan mendengung tiada hentinya, akan tetapi tiada jawaban yang kedengaran Gak inling tercengang bercampur heran, ia segera ulangi kembali teriakannya itu sampai beberapa kali, namun suasana tetap sunyi sepi dan tak terdengar sedikit suara pun pada saat itulah, tiba-tiba dari dalam hutan berkumandang datang suara orang berbatuk, diikuti bergemanya suara langkah kaki manusia, seorang penebang kayu yang sudah tua, berkepala botak dan berjenggot warna keperak-perakan perlahan-lahan muncul dari balik hutan.